TUSEN YENTRI Sistemnya sama, outputnya sama Untuk memperingkas kinerja pembelajarannya Hasil maksimal, upayanya lebih efisien Jadi saya harapkan seperti itu Untuk apresiasi drama, apa sih yang membedakan kok? Jadikan satu saja sama sesuatu lagi satra Disiplinnya berbeda Kalau apresiasi drama itu berarti fokusnya hanya pada drama Karena nanti ada apresiasi prosa Tahu siapa yang ngampu, karena saya tidak ngampu Itu berarti fokusnya mengapresiasi prosa Gerben, novel, bahkan semuanya jenis prosa Doman Kemudian ada matagria apresiasi puisi Ya, mengapresiasi puisi sastra Nah itu bedanya dengan sosiologi sastra Sosiologi sastra itu lebih besar Dari mana apresiasi drama Karena di sosiologi sastra Kalian boleh ngapresiasi drama juga Gitu loh Paham ya Jadi ada spesifikasi di apresiasi drama itu Ya, spesifikasinya Yakni Ini khusus drama Pak, berarti Tugas saya apresiasi drama Bisa dijadikan sosiologi sastra 80 berarti 80 berarti sosiologi sastra juga Gitu Tapi lebih efisian Ya Itu terserah Oh, ternyata nggak kasih drama Sudah saya puisi acara Di sosiologi sastra Sama Yang penting disiplinnya sosiologi Sama setiap boleh itu Ketika apresiasi drama Ini nanti mengambil disiplinkan sosiologi Itu bisa dijadikan dua tukar Ya Yang memberi Delonggaran Kalau biasanya Ketua-ketua yang lain Tak boleh Satu ya satu Jadi kalau saya Saya perbolehkan Yang penting Maksimal Itu ya Itu untuk Di Tugas tadi ya Tugas Akhirnya Kemudian untuk kelompoknya Apakah kalian memilih sama Atau beda Sama juga boleh Ya Kalau sama ya Berarti nggak perlu kita bahas lagi Sama seperti yang Di sosiologi sastra ya Begitu Nah Deskripsi mata kuliah ini Ya Yakni Ini nanti Seperti yang saya sebutkan nanti Kalian bisa Mengkaji Ya Naskah drama Ya berarti berupa teks Atau Mengkaji Berupa Pertunjukan drama Pertunjukan drama Jadi yang sudah dipentaskan Boleh dikaji Atau Yang Berupa Naskah Ini dua Objeknya Ini Ya Objeknya Jadi kalian mencari Pertunjukan di YouTube Kemudian dikaji Artikel 6 Kemudian untuk Tugas Tugas Tadi sudah ya Berkelompok Sudah Kemudian Untuk UTS Karena saya buat skemanya sama Membuat video menjelaskan Usul pertunjukan sebuah drama Ini lebih Sempit Ya Tidak seperti Usul legisastra Jadi Membuat video menjelaskan Usul pertunjukan sebuah drama Hanya Itu Ya Cari Sesuatu yang Bisa kalian jelaskan Yang menarik Topiknya Ya Kalian bisa mencicir sama dengan Usul legisastra Dikerjakan dulu Enggak harus menunggu UTS Kalian itu? Kalian itu? Kalian itu yang paling Oke Lanjut di UTS UTS Sama juga di Sosialogisastra Menulis Artikel Jengal Ya Hanya sudah disiplinnya beda Tadi Lebih besar Sosialogisastra Ini konfusnya lebih ke drama Entah itu Tekstnya Sebagai karya satra Atau pertunjukannya Sebagai segi pertunjukan Ya Yang masuk disiplin karya satra Saya ingatkan Bukan pertunjukannya Loh ya Tetapi Naskahnya Yang masuk genre Ternyata 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 Biar Barang Batasnya Sampai Biar 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 5 kelompok ya, berarti yang tidak bisa untuk presentasi itu 11 sampai selesai itu praktik berarti yang bisa untuk presentasi kalian tinggal 2, 3, 4 5, 6 7 7 ini tambah ke 10 komponen tata stick anak ini lebih rikas berarti mulai di pertemuan yang ketiga ya kalau sosiologi satra kan di pertemuan 4, ini kalian di pertemuan 3 menjelaskan unsur-unsur berapa minggu depan langsung kelompokan siap siap langsung minggu depan kalau belum di pertemuan ketiga siap gak berarti yang 5 jenis-jenis ini menjelaskan unsur-unsur drama jenis-jenis drama membedakan jenis-jenis drama menjelaskan tokoh dan penokohan ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 pas ya sampai saya kalau nanti saya lalu menjelaskan di pertemuan 9 dan 10 komponen tata stick langgitannya kelompok 5 komponen tata artistik awal ya jadi seperti itu ada yang ditanyakan terkait tugas kelompok belum belum ya itu jadinya untuk uangnya sama itu juga harus submit kelompok juga 2 orang dan nanti namanya kata nama saya di yang ketiga oke jadi sama model sosiologi dan organisasi drama alku tugasnya sama ya hanya saja nanti menyesuaikan dengan mata kuliah ya untuk UTS UTS-nya juga beda antara organisasi drama dan sosial kalau UTS nggak bisa dijadikan satu karena beda ya kalau UTS boleh dijadikan satu untuk apresiasi drama karena disiplinnya asalkan disiplinnya sama di apresiasi drama itu miliknya disiplin 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 ini kalau mau diambil kesempatan itu silakan kalau enggak juga tak apa-apa berarti kalian buat dua arti oke ada yang mau ditanyakan untuk buku bisa cek di BPS ya silakan browsing berburu ya saya berharap sudah semester lima ya iya tak terasa ya sudah lima bersedewasan untuk nggak dikongkol nggak dikongkol nggak dikongkol ya internet Google dari valval itu kemarin-kemarin dari semesta satu dua tiga tak boleh buku tak kirim ini masuk jika beli yang dikirim terus cat tekan ya bisa cari sendiri ya oke oke ada yang mau ditanyakan silakan terkait kontrak kuliah kalau izin nggak masuk jangan lebih dari empat kali ada yang ada yang mau ditanyakan cukup 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 oke jika memang cukup maka untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup untuk kontrak kuliahnya ya mari kita menerapkan kontrak kuliah ini sampai di akhir dengan maksimal mata kuliah ini ya karena berbasis produk prosesnya selain nanti presentasi itu akan menjemukan jadi setelah UTS itu proses lebih menjemukan ya karena kalau kalian nggak proaktif nggak konsultasi seolah-olah kuliah ini nggak ada problem tapi kalau kalian aktif pak gimana nyari artikel jurnal pak bagaimana memutip tulisan jurnal bagaimana menggunakan mendeley kalau kalian tanya saya ajari kalau kalian pasir saya anggap sudah bisa selesai ya cukup sekian dari saya saya akri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati